Rata-rata pemainnya itu mendapat bayaran yang besar sekali. Makanya untuk kasus ini agak menarik untuk dibedah lebih jauh. Kenapa orang-orang talent-talent ini jadi mau berperan dengan bayaran sekecil itu menurut saya. Dengan durasi satu jam. Karena ini sudah menjadi rahasia umum lah. Kalau kita gali lebih jauh gitu bahwa film yang tersusah dibikin itu sebenarnya salah satunya adalah film dewasa. Ini menarik. Sekarang saya sudah bersama dengan Kang Maman Soeherman yang merupakan pengamat sosial. Sekaligus orang yang kemudian ini pernah melakukan investigasi berkaitan dengan pelacuran. Betul ya Kang? Ya itu skripsi saya di kriminologi. Kang Maman terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk Kip Farnal. Sama-sama. Saya menemui Kang Maman tentunya untuk membahas isu produksi film porno yang ramai beberapa hari belakangan ini. Saya ingin tahu sebenarnya dari kacamata pengamat sosial fenomena apa yang bisa terbaca di sini Kang? Kita melihat dari ramainya begitu ya talent yang bergabung kemudian mereka merasa tertipu dengan adanya film porno tersebut. Ada satu bahkan lima orang sekarang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang mendirect langsung masuk di dalamnya. Seperti apa penilaian Kang Maman? Pasar film porno dari dulu sampai sekarang tidak pernah berkurang nilainya. Sangat besar. Bahkan dua tahun terakhir ini setiap tahun menurut satu sumber nilai pasarnya itu 97 miliar dolar. Dan makin besar makin punya banyak kesempatan negara-negara karena media sosial. Dulu pusatnya misalnya di Amerika dengan 12 miliar dolar lalu kemudian di Jepang menjadi industri yang luar biasa. Kita dari dulu mendengar misalnya tentang casting iklan sabun dan lain sebagainya beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu talent-talentnya dijanjikan bahwa ini cuma casting Anda buka seluruh tubuh nggak akan disebarkan tapi ternyata disebarkan. Jadi menurut Kang Maman bisa tidak mereka-mereka yang tergabung sebagai talent ini dikatakan sebagai korban begitu. Karena kita dengar bersama ya Kang ya bahwa mereka kemarin merasa dan mengaku terjebak, dieksploitasi, ditipu secara legalitas dari video itu sendiri. Seperti apa pandangan dari Kang Maman? Yang pertama jelas kalau sampai tidak ada kontrak itu sudah sebuah kesalahan. Kalaupun dijanjikan-dijanjikan tapi kemudian ternyata tidak dikasih ada nggak unsur penipuan di dalamnya? Berarti kan ada kemungkinan penipuan itu. Itu yang nanti harus dibuktikan kan. Betulkah mereka dijanjikan kontrak lalu tiba-tiba tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua betulkah mereka pernah dijanjikan bahwa yang akan disebarkan entah itu ke layar kaca, entah itu ke channel khusus sudah melewati sensor film. Kalau sudah melewati lembaga sensor film dan kemudian masih juga lolos, berarti kan bukan kesalahan di dia nih. Tapi ternyata tidak melalui proses itu kan. Tidak melalui proses sensor film. Tidak melalui proses sensor film. Nah itu yang harus diperdalam lagi ke mereka-mereka dijanjikan itu atau tidak. Jadi peluang-peluang buat mereka terjebak saya tetap melihat. Kejanggalan-kejanggalan itu Kang memang seperti memang harusnya sudah terbaca ya dari awal. Pertama tidak ada kontrak, kemudian pada saat take video pertama juga sudah ada rasa tidak nyaman yang kemudian dirasakan oleh para talent sendiri. Nah apa yang kemudian faktor lain menyebabkan mereka ini tetap berlanjut selain di bawah tekanan. Tapi saya lebih melihatnya dari sisi ekonominya. Dari sisi bagaimana mereka terpaksa dan dipaksa untuk terlibat di dalam pembuatan film ini misalnya. Sekalipun bayaran yang dikrimah sebenarnya bagi mereka sendiri juga tidak sepadan ya Kang. Satu hingga dua juta per episode per syuting. Bagi siapa yang mengatakan itu tidak sepadan? Talent. Salah satu talent mengatakan dari pagi sampai pagi makanya dibayar dua juta. Ibaratnya begitu. Lalu kenapa tidak berhenti misalnya? Itu lagi-lagi menggambarkan ada kuasa yang dia tidak bisa hindari. Makanya yang harus ditelusuri lebih jauh tentang sejauh mana kuasa orang-orang di belakang layar yang membuat mereka jadi tidak berani keluar dalam produksi film ini. Ada nggak ancaman-ancaman yang membuat mereka akhirnya betul-betul tidak lagi bisa keluar dalam sindikat perdagangan. Salah satu bentuk sindikat perdagangan manusia seperti ini. Karena biasanya mereka tidak berani karena hal-hal tersebut. Yang kedua dominasi-dominasi pemilik modal terhadap orang yang bekerja itu juga sangat kuat. Dan ini yang harus betul-betul terus ditelusuri. Lagi-lagi menurut saya mudah-mudahan kajian, analisa, penayangan dan lain sebagainya tidak berfokus dan mengobjektifikasi perempuan sebagai pemainnya misalnya. Tapi kita harus lihat betul-betul secara keseluruhan dan yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang di belakang layar. Orang-orang yang memproduksi, orang-orang yang menyebarluaskan, membuat ini bisa diakses oleh publik, bahkan membisniskan. Tapi ada juga yang terjebak, saya juga melihat peluang kemungkinan. Ada yang terjebak. Ini kan juga salah satunya, ini bisa dibilang kita sebut praktik pornografi. Itu tidak terlepas juga dengan adanya OpenBO, prostitusi online dan juga sebagainya yang menjamur di Indonesia. Kang Maman sendiri melihat fenomenanya seperti apa dikaitkan dengan adanya penyebaran video porno akhir-akhir ini ya? Seperti apa? OpenBO bukan fenomena baru. Menjadi terkesan baru karena munculnya media sosial. Jadi sangat terbuka, sangat transparan. Jam 9 malam, jam 10 malam kita buka media-media sosial penuh dengan hashtag OpenBO, penuh dengan gambar-gambar orang-orang yang diperdagangkan di situ misalnya. Ada nggak tindak lanjutnya? Kalau sampai tiap jam 9, jam 10 malam waktu Indonesia Pakin Barat nih, kita buka saja media sosial, sebutin saja media sosialnya. Langsung tuh muncul hashtag OpenBO dengan video-videonya. Sehingga orang kemudian mengatakan bahwa selama ini tidak ditangani secara tuntas, ya nggak akan pernah akan selesai. Apalagi mereka melihat potensi media sosial yang sedemikian luas. Nggak sedikit juga kan sebenarnya yang kemudian ini terseret penawaran dari OpenBO itu sendiri, ataupun juga prostitusi sebenarnya bukan dikarenakan faktor ekonomi seperti yang tadi sudah kita bahas. Tapi kemarin saya juga sempat berbincang, hanya iseng-iseng aja gitu. Jadi kayak, oke ada tambahan yang lumayan gitu menurut dia, ya udah iseng-iseng aja. Why not? Jangan kaget kalau ada anak-anak yang hanya ingin mendapatkan gadget yang terbaru, lalu kemudian terlibat dalam OpenBO. Dan itu yang menjadi salah satunya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Mucikari-Mucikari yang melihat potensi itu. Apa yang terkuak belakangan ini, Mucikari berumur 24 tahun mengelola anak-anak umur 14-15 tahun. Coba aja dicek. Faktor ekonomi tapi juga gaya hidup. Mereka di jebak dengan diberi pinjaman untuk mendapatkan gadget terbaru dan harus bayar dengan cara seperti itu. Ini yang saya bilang yang harus dikuak kejadian-kejadian di belakang layarnya nih. Hukum harus punya efek jera di situ. Dan hukum tidak boleh berhenti di depan pintu. Tidak boleh berhenti di sanyar di pelakunya. Tapi di industrinya. Kalau memang kita ingin bicara tentang tidak lanjuti secara serius. Pemberantasan itu sendiri. Mungkin enggak sih tapi sebenarnya diberantas terakhir. Kenapa? Itu semua mungkin tidak diberantas kalau menurutkan Maman. Loh kenapa tidak? Undang-undangnya udah jelas kok. Jadi mereka juga. Tapi lagi-lagi mereka berhenti di depan pintu. Yang kita dengar di layar kaca, yang kita dengar di pemberitaan kan selalu adalah orang-orang yang pekerja-pekerja seksual komersialnya. Bahkan yang dimunculkan muka-mukanya dan wajah-wajahnya mereka. Aktor intelektualnya jarang sekali dimunculkan muka-mukanya. Yang lebih lucu lagi kemarin yang Mucikari yang berusia 24 tahun identitasnya ditutupi. Matanya ditutupi. Kang Maman, makasih banyak sudah memberikan pandangannya kepada kami. Bermanfaat sekali sehat selalu, Kang Maman. Makasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Uangnya besar terus mikirnya juga daripada pacaran gitu ya sama pacar. Terus dia bapak yang enggak dapat apa-apa ya udah aja gitu loh. Sampai jumpa.